Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pesisir, hiduplah seorang wanita parubaya yang tinggal bersama anak semata wayangnya. Yang dia besarkan dengan sepenuh hati, meski kondisinya sangat sulit karena berjuang tanpa sosok suami yang sudah sejak lama hilang tanpa kabar. Kemana bapakmu ini, Malin? Sudah lapan hijri ya, tidak ada kabar. Ini masuknya mamar, kalau dia mau jadikan saya janda, ya jaraikan dulu. Kalau masih mau jadi istrinya saya, ya kembali. Ini sudah pergi tanpa kabar, tidak kembali-kembali. Saya mau bilang dia sudah meninggoy, jenazahnya tidak ada. Saya mau bilang dia masih hidup, batang hidungnya tidak kelihatan. Loh, ilah-ilallah bapakmu Malin, betul-betul itu bapak Malin, kalau pula nanti itu. Saya karinyol-karinyolkan itu ininya, itunya. Rambutnya masukku. Bapak Malin, kenapa pulang-pulang istri sahmu, istri sahmu, panggil-panggil namamu. Bapak Malin, Bapak Malin, kenapa? Malin, tadi kamu menyaksikan kemembagongkannya mamamu, nak? Menyaksikan, mak. Bahkan lubang hidungnya mamam yang bermakaran, saya saksikan. Lupakan semua itu, nak. Itu hanya sebuah tindakan spontanitanisme dari seorang istri yang jarang dibelai. Ya, bagaimana? Kamu sudah mandi, kan? Sudah, nak. Oh, sudah? Kapan, nak? Empat setengah hari yang lalu. La, ilaha, ilaha, pantas mamamu, kenapa ini ada bau asam-asam kaos kaki pramuka? Heh, pergi dulu mandi. Mana ini? Ini sudah mau besar. Mandinya jarang sekali. Mama juga sebenarnya sih. Tapi kamu tidak boleh, kamu ini cowok. Nanti kalau ada perempuan di situ, di luar melihatmu dengan kondisi mengenaskan kecut-kecut manja seperti itu. Heh, eh, pergi dulu. Tidak ada tapi-tapian, Malin. Coba-coba itu tanganmu. Coba tanganmu. Garu itu ketekmu. Garu itu ketekmu. Tempatkan di depan wajahmu. Majukan wajahmu sedikit. Dan dihirup aromanya perlahan. Mantap, bro. Apa sensasi yang kamu rasakan? Lucu-cucu ada sensasi pahit-pahitnya sedikit, Mak. Nah itu, Mama bilang memang. Eh, pergi dulu mandi tuh. Baru keluar main. Eh, tapi nanti kalau saya sudah pergi mandi, saya mau pergi memancing, Mak. Iya, nah boleh. Kamu mau keluar sampai belantara manapun. Kalau sudah mandi, terserah. Yang penting, Anu dulu. Mandi. Kamu mau mancing apa, Kak? Mau mancing keributan warga, Mak. Just kidding, Mak. Saya mau makan ikan, Mak. Karena saya sudah bosan dengan masakannya yang Mama yang bikin. Saudara, Mama masak. Oh, nanti kau mau makan ikan, Mak. Kau sudah bosan dengan masakan Italia yang Mama bikin. Kau itu malin, tidak jauh beda itu dengan bapakmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Rampeh. Kenapa muka kamu semakin seram? Saya sedih, Rampeh. Hatiku sepertinya merasakan sebuah tekanan. Yang tidak bisa saya utarakan. Kau sedih kenapa kan? Saya sedih Tiap kali lihat mama Bekerja keras Untuk hidupi saya Padahal Seharusnya saya membantu Tapi Malah menjadi beban Iya sih, mukamu memang muka-muka Muka-muka beban keluar itu Lagi pula kenapa kau sedih Muka-muka itu kan? Masih banget kita bekerja Masih aku besar Tapi Tapi Mama aku bekerja siang dan malam rambut Jadi saya kasian Tapi mama bekerja siang dan malam rambut Jadi saya kasian Seletik Tok Hei, rambut, buka-muka Hei, rambut, buka-muka Hei Hei Mending tutup lagi sih Aneh, Mainsi Barat haruskan kesem dan malam Jadi masih banding mama Dari kakekmu menganggur Oh kakekmu menganggur Hei Masih benar-benar Tapi saya benar-benar memikirkan sesuatu Nanti Ketika saya Mulai besar sedikit Saya akan pergi merantau rambut Supaya Saya menjadi orang yang sukses Dan bisa Bagi-bagi give away Eh tidak Membantu mama saya Hei Hei Kenapa kau kecil rambut? Itu adalah sebuah pertanyaan yang pesan Sebuah pesan Bahwa Ketika kamu nanti sukses Kamu benar-benar harus membahagiakan ibumu Yang telah sangat berjasa Merewakmu Dan melahirkanmu Dan kamu tidak boleh menjadi anak yang berharga Tentu saja Tentu saja Saya akan menjadi anak yang berbakti Yang membahagiakan ibuku Karena ibuku adalah sosok Yang sangat berjasa Ibu ku Dia adalah sosok Prima dolar di hatiku Dan saya tidak akan pernah melupakannya Dan jasa-jasanya Eh Apakah itu pesan baru lagi rambut? Kalau itu berhak sesungguhnya Karena taiklah sudah keluar Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari demi hari berlalu Malin pun Tumbuh menjadi pria dewasa Ia akhirnya bertekad Untuk pergi merantau Untuk mengubah nasib keluarganya Aku siap merantau Malin Mama Kamu mau pergi tinggalkan mama nak Malin Malin pergi Bukan untuk meninggalin mama Tapi untuk mengubah keluarga kita Malin berjanji Malin akan menjadi orang yang sukses Dan membanggakan mama Dan mengubah nasib keluarga kita Agar tidak diinjak-injak lagi Oleh orang lain Malin Lestiknya mama tembusnya Saking sedihnya Saya ceritakan sangat Mulia nak Mama restui Jangan Jaga dirimu baik-baik di sana Yana Jangan suka tiup-tiup pantat ayam lagi Kalau begitu Malin pamit dulu ma Ia nak Semoga Allah selalu hidup Gagak muda di sana Assalamualaikum Hei Kau mau tidur kamu Rampe? Kok Aku udah sebesar ini Kamu masih segini-gini aja Itulah ilangnya Manusia yang memakan nasi Ini Manusia yang memakan darah kuda Kalau begitu Saya pamit ya Rampe Tolong jaga mamaku Sampai jumpa ma Malin Tante juga ikutan Kenapa Malin belum pulang-pulang Jangan-jangan itu anak tidak sukses Terus di sana tinggal saja menganggur Tidak ada ongkosnya Pulang Malin Pulang nak Mama rindukan kamu nak Ada kepal besar Wah Sudah sangat lama Aku tidak melihat pulau ini Mereka Malin Kau gak itu nak Waduh Bukannya ini mama Aduh jangan sampai deh Mereka tau kalau mamaku seperti ini Kau siapa? Saya ibu Muna Your mother Your mother Ibu gak kamu Wanita baru wajah seram ini Istri Muna Dia memang istriku Tapi Aku tidak mengenal kamu Memangnya kamu siapa sih? Aku ibunya Malin Suami kamu 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 pakai guna-guna apa Sehingga bisa Menikahi anak saya yang tampan ini Hah? Bukannya ibumu adalah seorang bangsawan Malin Kenapa seperti ini? Dia bukan ibuku Dia bukan ibuku Hei Kau wanita tua Jangan mengaku-ngaku sebagai ibu dari anak sultan sepertiku Penampilan nusuhmu tidak pantas menyebutku sebagai seorang anak Lihat yang mengaku bundamu Bajunya Baju tersus Semuanya Ayo pergi dari sini Sepertinya kita salah pulau Tinggalkan wanita tua ini Apa? Aku ibumu Aku ibumu Aku ibumu Hei kalian berdua Aku kutub kalian Menjadi kodok acu malaka Ada apa ini? Ada apa ini? Amankan kapal Cepat temankan semuanya Ada apa ini? Ini ada apa? Ayo Wajahku Kenapa seperti ini? Ma Mampuni aku Aku salah Aku tidak mengaku ibu Dia ibuku Mampuni aku Sudah terlambat Mama terlanjur bilang kodok acu malaka Mama Tolong aku Jangan hukum aku Sebagai kodok acu malaka Kodok acu malaka Mama 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 Mama